Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Jumpa lagi Dumpa Mane Kicau Channel ekosisten membahas murai batu Dan informasi tentang dunia burung Oke teman-teman Di video kali ini Saya akan menanggapi Komentar yang masuk Yang teman-teman tulis di kolom komentar youtube Ini dari Andika Yudhistira96 Nanya om Burungku kalau di rumah hariannya gacor Bahkan kalau digoda selalu buang materi Apalagi Pertama buka krodong burung langsung gemprong Marah-marah Tapi anehnya Kalau dibawa ke lapangan langsung hilang birahinya Burung diem aja Koreksinya dong om sandah Apa settingannya belum pas Harian jangkrik pagi 10 Sore 5 Kroto 2 hari sekali Mbun rutin Jemur 1 jam Mandi seminggu 2 kali Oke terima kasih ya Atas pertanyaannya Andika Yudhistira96 Ngomong-ngomong soal burung ya Ngerawat burung ini Khususnya untuk burung yang dilombakan Kita ini gak hanya bicara tentang settingan Rawatan Ada poin penting Khususnya untuk burung murai batu Yaitu mental Nah Sewaktu burung dilombakan Ketemu burung dia tarung Yang dipertaruhkan adalah mentalnya Yang dinilai juri itu Irama lagunya Kerjanya Performnya Begitulah ya Ngomong-ngomong soal mental Tentu saja kalau murai batu yang kita pelihara Mentalnya kurang bagus Ya gimana dia mau Meluarkan suara-suara pukulan Atau suara-suara ancaman Dengan nada tinggi Gini loh teman-teman ya Teman-teman harus pahami ya Bahwa murai batu Merekam Nyimak Mengingat-ingat Suara Nada tinggi Istilah orang tembaan lah ya Itu dengan alasan yaitu Untuk proteksi Untuk bersaing Itu kalau di alam Dan naluri murai batu memang seperti itu Satu dia memang burung peniru Dan Untuk proteksi awal Waktu dia nyerang musuh Naku-nakuti musuh itu Dengan Suara-suara nada tinggi Ya kalau kita kasih dia itu materi Maka yang dikeluarkan adalah materi Dengan Suara tinggi ini tadi Gitu ya Maka kalau burung yang siap Memang dipersiapkan gitu ya Birahinya Emosinya Itu pas Keinginan taruhnya kuat Fiktornya ada Mentalnya ada Walaupun burung itu ada isian perkutut Perkutut itu gak akan dikeluarkan nantinya Teman-teman Asal Burung itu betul-betul ada kesiapan untuk taruh Gitu loh ya Itulah Kenapa burung murai batu Dia menirukan Suara Atau materi Dengan nada-nada tinggi Istilah orang itu tembakan itu tadi Nah Gimana burung bisa Mengeluarkan suara-suara ancaman Kalau dia itu takut Ini kan yang ditanyakan disini Burung itu kayak kehilangan birahi Mendadak gitu ya Di rumah Dia gemprong Seolah-olah burung yang berani taruh Mengeluarkan materi-materi Suara-suara ancaman yang dia punya Burung dibuka krodong Untuk pertama kali Waktu mungkin pagi hari gitu ya Atau sore hari waktu ngasih makan Burung itu langsung Nembak-nembak Ini kan Gambarannya Burung kan ada kesiapan gitu ya Seolah-olah dia berani taruh Sewaktu dibawa ke lapangan Belum digantang loh Masih dibawa ke lokasi lomba Burungnya kayak kehilangan birahi Ingat Murai batu itu Gak seperti itu Normalnya ya Murai batu gak ada ceritanya Kalau memang dia ada Kesiapan taruh Dan dia ada mental Entah itu Dalam kondisi yang kurang bagus Gitu ya Tapi kita bisa melihat Burung itu kan di rumah Di rumah bagaimana Kalau dia di rumah Seolah-olah ada kesiapan Mentalnya ada Di bawah ke lapangan Walaupun kondisinya Waktu itu Tidak betul-betul prima gitu ya Burung itu tetap berbunyi Tetap seolah-olah Ngancam dia Nantangin Ya kok di lapangan Atau di lokasi lomba Kok tiba-tiba Ini dianggap Kehilangan birahi Burungnya yang langsung dimaja Ingat murai batu itu Gak kayak cah ijo Ya kalau cah ijo Waktu di bawah Ngejegri gitu dia Jam trok Dan cah-cah-cah Gitu ya Terus langsung di krodong Dibuka krodong Tidur dia Itu biasa untuk cah ijo Tapi kalau untuk murai Gak seperti itu Gak seperti itu Ya Ya memang sangat berat Untuk Mengatakan ini ya Kalau burung kelihatan Siap di rumah Di lapangan Langsung dia Diam Gak berani berbunyi Bahkan ada yang Kalau parah itu Dia matung Istilah orang itu Tekuk leher Jelas itu mental Agak berat saya Mengatakan ini Tapi ya harus diterima ya Ini urusannya mental Nah Urusan mental ini Juga kan tensi Mungkin Ada beberapa Faktor Penyebab Burung itu Yang akhirnya Dia takut Yang mentalnya Goyah Mungkin saja Burung itu Masih takut Keramean Bisa juga Burung itu Mungkin agak sulit Beradaptasi Sewaktu kita bawa Ke lokasi lomba Ya Tentu saja disitu Banyak guncangan Ya Intinya burung Ngaruh lah Akhirnya dia takut Trauma Dengan perjalanan ini tadi Maka kan saya sering Bahas itu ya Untuk ngajari lah Burung seperti itu Tapi kalau sudah Beberapa kali Sudah diajari Seperti itu Dirasa Belum kurang lah ya Untuk persiapan lomba Ini yang kita Berikan ke Burung kita Tapi burung kok Seperti itu Selalu Seperti itu Jelas Ini urusannya mental Mental Memang Bisa kita olah Kita upayakan Bisa Tapi ya Kalau kita ngomong Jaga panjang Urusannya Soalnya mental Kalau settingan Kita bisa otak atik Tapi kalau Untuk mental Ya mungkin Pada waktu itu Burung berani Tapi belum tentu nanti Di minggu berikutnya Di lomba berikutnya Burung akhirnya berani lagi Artinya apa? Ini tidak stabil Nah untuk orang-orang yang Agak pusing Malas ribet Gitu ya Saya rasa Burung seperti ini Memang gak cocok Nah Gini aja om Ini tip dari saya Ya kamu Mau coba Upayakan burungmu Oke lah Ya Untuk Supaya burungmu itu nanti Bisa sampai nampil Kamu bisa Kamu bisa upaya Tetapi Ya saya bisa kasih saran Jual aja lah burungnya Burungmu Kamu katakan disini Dia gemprong-gemprong Dia marah-marah Bongkar materinya Buang materinya Gitu ya Istilahnya seperti itu Ya tentu saja Harganya kan Juga pasti pantas Kalau orang nanti Mantau burung itu Di rumahmu Ya dia mungkin Masih ada Ya namanya Orang itu pasti ada Rasa Bok menowo Gitu kayak Berharap Kalau nanti saya rawat Begini Ya itulah Kelebihannya Kalau Kita punya Burung Yang dia materinya Banyak Volumenya Kencang Panjang-panjang Materinya Gitu kan Istimewa lah Untuk materinya Lagunya Iramanya Bagus Ya itu pasti Ada harga Gitu ya Walaupun Burung itu Gak bisa Diadu Maka Saya sering Bilang tuh Ada harganya Murai batu Itu terletak Pada Irama lagunya Untuk Segmen pasar Seperti ini Gitu kan ya Jadi Orang yang Pengen Cari burung Bahan Bahan Lomba nih ya Dia udah Cari materi yang Bagus Nanti coba Dia olah Bok menowo Gitu kan ya Diupayakan Seperti itu Gitu aja om ya Nanti kalau burungmu Seperti ini Kamu mau upayakan Monggo Tapi Mungkin sekali Dua kali Dia Mau kerja Udah deh Dijual aja Burungnya Ya Karena Ya itu tadi Mempertimbangkan Dengan upaya Yang sudah Kamu lakukan Tetapi Tetap aja Burung seperti itu Artinya Ini jelas Mental Urusan Mental Ini urusan Yang mengikat Ya Urusan Mental Ini Walaupun Ya itu tadi Seperti mana Saya katakan Hari ini Dia mau kerja Belum tentu Nanti di sesi Kedua Dikerja Belum tentu Nanti di minggu Berikutnya Juga kerja Ya Kalau dia sudah Kelihatan Burung yang Enggak Stabil Dengan Gambaran Burung Seperti Burungmu Tadi Ya Dijual Saja Dijual Saja Dan kamu Cari Burung Pengganti Yang Ingat Poin Tertinggi Di murai Batu Adalah Mental Saat Burung Kerja Di lapangan Yang dipertaruhkan Adalah Mental Pendukung Mentalnya Adalah Tenaga Nanti Diuji Disitu Ya Nah Yang dinilai Juri Adalah Irama Lagunya Paham kan ya Saya rasa cukup Sekian Sukses Selalu